Ya Saudara, dalam rangka menyebut Hari Santri Nasional tahun 2024, Sekretaris Daerah Batang Hari berhadiri Harla Rumah Quran Raditya pada Minggu 13 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Batang Hari didapikin sejumlah kepala OPD dan tokoh pasyarakat setempat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dalam Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resbijek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita Resbijek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kita. Bertempat di rumah Quran Raditya Borebulian, Sekretaris Daerah Batang Hari bersama sejumlah kepala OPD lingkup Kabupaten Batang Hari. Hadiri Harla Rumah Quran Raditya sekaligus dalam rangka menyebut Hari Santri Nasional tahun 2024. Sekretaris Daerah Batang Hari, Muhammad Azan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendidik dan orang tua yang telah mendukung anak-anak dalam menuntuk ilmu Al-Quran. Pertempat di rumah Quran Raditya Borebulian, Sekretaris Daerah Batang Hari, Muhammad Azan menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua wali. Terutama karena dengan tahun keempat ini, Alhamdulillah, anak didik kita terus bertambah. Tentu ini menjadi motivasi kepada kami, teman-teman majlis guru, supaya ini kepercayaan ini, amanah ini yang diberikan oleh Bapak Wali Murid kepada kita. Semoga, 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 atau mudah-mudahan amanah itu dapat kita lakukan, amanah itu dapat kita jalankan dengan baik. Sehingga, anak didik yang kita didik, mudah-mudahan, mudah-mudahan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga tentu mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan, bahwa sebagaimana dicacitakan oleh negara-negara Indonesia, pendiri bangsa ini, bahwa ke depan, pada tahun 2045 yang akan datang, bahwa Indonesia membentuk generasi emas. Lebih lanjut, sektor Patenghari juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para majlis guru dan orang tua, agar senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan. Sebab saat ini, Kabupaten Patenghari sedang menghadapi ajang peringkat desa rentak tahun 2024. Muhammad Aryudah, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!